Pikiran rakyat, mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pujia Stuti mengaku geram dengan kelakuan pemerintah akhir-akhir ini termasuk masalah ekspor lobster. Sayangnya, Susi Pujia Stuti menyebut dirinya tak lagi punya pengaruh untuk mengubah kebijakan kelautan dan perikanan di tingkat nasional. Susi Pujia Stuti menuding Kabinet Indonesia Maju yang merupakan periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sudah dikuasai oleh orang-orang tambang sehingga tak memikirkan keberlanjutan ekosistem laut yang pegang kuasa di pemerintahan saat sekarang majority adalah orang-orang tambang, Kata dia dikutip pikiranrakyat.com dari kanal Youtube Najwa Sihab pada Kamis 24 Desember 2020 menuding para pejabat di atas tampuk kekuasaan tidak pernah berpikir untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem laut. Kalau orang tambang itu ya gali terus sebanyak-banyaknya hari ini supaya kena kita semua, ujar Susi jangan sampai disisakan nanti kita rugi. Ucapnya menambahkan Susi menyebut tambang dan perikanan adalah dua hal yang berbeda sehingga pengelolaannya tak bisa disamakan. Nah, tambang itu kan nanti akan habis. Kalau ikan, hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis, tuturnya tegas, tapi kan bodoh, itu, perikanan, kan renewable resources, sumber daya alam terbaru kan, kata dia. Masak mau dikelola dengan kelem mengekstraksi, mengeksploitasi kayak tambang tanyanya. Susi menjelaskan, tambang habis karena berasal dari fosil yang tidak bisa berkembang biak dan memperbanyak dirinya sendiri kalau tambangkan fosil, dikeruk habis. Kalau ikan, udang itu hidup, tegas dia. They have capacity, capability to replenish, so multiply, mereka punya kemampuan, kapabilitas untuk mengisi kembali, berkembang biak, tuturnya. Ia pun, tegas menyebut bidang kelautan dan perikanan di Indonesia takkan maju jika dikuasai oleh orang tambang selama yang memegang polisi, kebijakan, itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang bukan dikelola, ujarnya. Ia merasakan secara langsung bagaimana buruknya pengelolaan laut di Indonesia membuat hasil tangkap nelayan menurun drastis, terutama lobster. Susi yang 30 tahun berpengalaman di bidang perikanan menyebut dahulu nelayan bisa mendapat 2 hingga 4 ton lobster besar setiap harinya mulai tahun 2000, nelayan hanya dapat 100 sampai 200 kg. Sekarang, nelayan hanya dapat 50 kg dan sulit untuk mendapatkan lobster besar. Saya baru tahu itu, benih lobster, diperdagangkan setelah jadi menteri. So, you wanna do something, jadi, saya ingin melakukan sesuatu, tuturnya. Lobster itu yang bikin nelayan kaya. Bukan diripnya, lobster besarnya karena pengambilannya bisa sustain, berlanjut terus, kata Susi tegas. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!